Intro Guna menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi para pengguna jalan raya, Kelurahan Petojo Selatan bersama dengan Satuan Polisi Pamung Praja, TNI Polri, FKDM, LMK, serta para ketua RT dan RW melakukan sosialisasi, sterilisasi lampu lalu lintas dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di sterilisasi lampu lalu lintas Jalan Majapahit, Surya Pranoto, dan RSUD Tarakan. Kepala Seksi Pemerintahan Petojo Selatan, Hikmah Widianti menerangkan, setelah sosialisasi ini jika masih ada yang melanggar, maka akan dilakukan penindakan. Ya harapannya sesuai dengan programnya Pak PJ Gubernur, jadi traffic light ini sesuai dengan peruntukannya, tidak dimanfaatkan oleh penyandang kesejahteraan sosial, baik itu PMKS maupun pedagang kaki lima. Untuk kedepannya kita akan melakukan monitoring patroli wilayah, antisipasi dari gangguan-gangguan ketertiban umum, seperti penyandang masalah kejahatan sosial, manusia silver, pengamen, ataupun pengemis. Karena memang sesuai dengan arahan Pak PJ Gubernur, untuk traffic light harus steril dari penyandang masalah kejahatan sosial. Di tempat yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kecamatan Gambir, Muhammad Arief menambahkan, pihaknya akan melakukan patroli wilayah untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketertiban umum di lampu lalu lintas. Tim Komin Fatih Jakarta Pusat mengabarkan.